Pemirsa demi menghemat biaya perjalanan, satu keluarga di Banda Aceh rela berdesak-desakan dan berbarengan ke pasar dengan menggunakan sebuah becak mesin. Aksi ini dilakukan pasca pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Sehari pasca pemerintah resmi menaikkan harga jual bahan bakar minyak, sejumlah warga miskin di Banda Aceh yang sebelumnya beraktivitas menggunakan kendaraan roda 2. Kini terpaksa harus menggunakan roda 3 alias becak. Seperti yang dialami keluarganya Jud misalnya, sejak BBM naik keluarga ini lebih memilih menggunakan becak daripada kendaraan roda 2. Selain muat lebih banyak anggota keluarga, bahan bakar yang mereka isi pun lebih irif. Meski pemerintah telah menaikkan harga jual BBM bagi masyarakat, Namun bagi warga miskin yang pendapatannya pas-pasan, hingga kini masih berharap agar harga tersebut bisa diturunkan kembali. Mengingat ekonomi warga belum juga pulih pasca dihantam wabah COVID-19. Baiknya jangan naik, kami orang miskin ini susah. Naiknya harga jual bahan bakar minyak bagi pasyarakat di Banda Aceh telah berdampak langsung terhadap perekonomian warga, mulai dari harga sembako hingga tarif transportasi umum. Dari Banda Aceh, Sukri Saripudin, AINews, melaporkan.